Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Semoga semuanya sehat wa alafiat Rejeki lancar Pempet tebal ATM aman Karir meroket pekerjaan nyaman Dan rumah gak kebanjiran Amin Selamat bertemu dengan channel dikaliku Channel ini berisi konten ringan-ringan aja Gak ada yang berat Karena hidup ini kan udah memikul beban berat ya Jadi mari kita nikmati hidup ini Dengan yang menyegarkan pikiran kita Saya akan lebih banyak berbagi cerita Tentang perjalanan Tempat-tempat menarik Hobi unik Dan tentu saja Otomotif Bagi saya Bahasa otomotif itu Gak pernah ada bosun ya kan Kali ini saya akan mengajak sobat youtube Menikmati perjalanan di jalan tol bebas hambatan Tol layang antara ruas Jakarta dan kerawang barat Bagi yang sudah tahu atau sering lewat Pasti sudah hafal dong kontur jalannya Bagaimana menjalani jalan itu Nah bagi yang belum Yang belum pernah lewat Yuk saya ajak bercerita ya Sebelum lanjut Silahkan klik tombol lonceng untuk berlangganan Like, comment, and share Supaya saya lebih semangat Untuk membuat konten perjalanan lainnya Sobat youtube Tol layang terpanjang di Indonesia Yang sepanjang 36,84 km ini Dibangun mulai pada bulan Januari 2017 Sampai Oktober 2019 Kalau kemudian dibuka untuk umum Pada bulan Desember 2019 Jadi cukup lama ya Hampir 3 tahun Nah selama 3 tahun itulah Pengguna jalan tol Arah Cikampik Jakarta dan sebaliknya Termasuk saya yang komuter ini Dipaksa melikmati Macetan parah Parah banget telah Selama 3 tahun Ya selama 3 tahun Macet di jalan tol yang katanya lewat sambatan Jadi rumah saya di kalang darat Di kawasan Sudirman Jakarta Paling cepat 3 jam itu satu jalan Jadi kalau pulang pergi ya 6 jam Bahan banget ya Jadi selama 3 tahun itu Hidup saya habis 6 jam berjalan doang Mau tau berapa biaya pembangunannya Yang saya kutip dari ubagi sumber Tol layang ini memakan biaya Sekitar 355 miliar per kilometer 355 miliar loh per kilometer Jadi totalnya sekitar 16 triliun Pembayang gak sih Segimana itu duit banyaknya 16 triliun Kayaknya budang Budang menikmiri paman gober ya Emang sih Namanya pembangunan itu Pasti pun berkorban dulu Betul gak Ibarat judul piramide TPR itu Namanya sengsara mengoban nikmat Susah-susah dulu Bersenang-senang kemudian Setelah tol layang ini jadi Dan bisa dipakai Akses dari Jakarta ke Arah Cikampik Bandung dan kota-kota di Pulau Jawa Lebih lancar Walaupun kontur jalannya berkelombang Pada saat diresmikan pertama kali Banyak kritik tajam terhadap jalan yang tidak nyaman itu Terutama disambungan jembatannya Rasanya kelotak-kelotak Mobil terasa mengayun Teromak ambing Seperti kapal di otak Banyak masyarakat yang membandingkan Tol layang ini dengan jalan Tol layang Tanjung Tuduk Layang Maupun jalan layang antasari Yang terasa manusia-manusia Nampak bisa begitu ya Saya carikan info-nya ya Menurut Pak Bambang Rianto Direktur Operasional PT. Waskita Karya Konstruksi tol layang berkelombang Karena banyaknya proyek di siling jembatan Mulai dari jembatan penyeberangan Hingga simpang susun Kesulitan pembangunannya juga cukup kompleks loh Nah misalnya ini Ada 200 ribu kenaraan aktif per hari Di sampingnya juga ada pembangunan kereta cepat Kemudian ada lagi LRT Terus ada juga sutet Teluran udara tegangan ekstra tinggi Posisi tol layang yang berada di tengah-tengah Proyek ini membuat konstruksi Mau tak mau harus dibuat di pelombang Jadi kata Bambang Jembat susun itu paling tinggi Elekansinya Elekansinya 13 meter Jadi kalau ditambah clearance Maka jembatan tol layang ini Jadi 18 meter 13 ditambah 5,1 Nah kata Bambang lagi Kalau tol layang dibikin lurus semua Berarti ketingginya 18 meter 18 ditambah Konstruksi yang lainnya 20 meteran Itu sama dengan Tinggi gedung 5 lantai Nah kesimpulannya Selain berbahaya jika dibangun lebih tinggi Biaya investasi yang akan dikeluarkan Untuk tol layang ini juga lebih mahal loh Karena itu satu-satunya cara ya Dengan membuat kotor penjalan berlombang Itulah kesimpulannya sobat Jadi Ya maklum ya Dengan kondisi tol layang yang membuat Membusakan trauma ambing Tapi ini ikutin rekomendasi aja deh Maksimal lah 8 kilometer per jam Kondisi ban standar Gak pake ban profil tipis Kembangan ban masih bagus Tambah doa deh Itu insya Allah aman ya Nah ngomong-ngomong soal tol layang Sebenernya Indonesia ini pernah membuat Tol layang yang fenomenal loh Yaitu tol layang Cawang Tanjung Kriok Atau dikenal dengan jalan tol Wiyoto Wiyono Tol layang ini bahkan pertama kali di dunia Ya Indonesia maksudnya Ceritanya gini Pertengahan April tahun 79 Mulai dah muncul wacana untuk membangun tol layang di ibupota Wacana ini muncul untuk mengatasi kemacetan yang mulai terjadi di Jakarta Nah ada namanya Pak Insinyur Wiyoto Wiyono Bila adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Jalan Kota Direkturat Jendel Bina Marga Menurutnya Pembangunan jalan-jalan layang menjadi tarusan Kalau enggak Dekat akan jadi tambah semerawat Titik-titik yang dianggap yang kemacetan Yaitu nih Misalnya benderen grogol Pancoran Tomang Nah pada saat jam sibuk Kemacetannya bisa mengular 3 kilometer Pada saat itu dan mungkin prediksi ke depannya Jadi ternyata nama tol Cawang Triop itu diambil dari nama Pancor Cidoknya Nah itu tadi Bapak Wiyoto Wiyono Dan juga ya Ada yang sudah tahu atau baru tahu Lanjut yuk Pertengahan tahun 87 Pemerintah membuka kesempatan untuk investasi jalan tol kepada pihak swasta Nah ada 7 perusahaan yang tergabung Dalam namanya PT Citra Marga Nusa Palapersada Gabung dari PT Lantorogung PT Utama Karya PT Pembangunan Jaya PT Indosemen PT Yala Perkasa Internasional PT Krakatau Steel Dan Yayasan Bank Negara Bang Degang Negara Jadi jalan tol Cawang Triop itu menjadi jalan tol yang terpanjang di Asia waktu itu ya 12 kilometer dari seharusnya 16 kilometer PT Yasa Konstruksinya juga yang pertama itu di Asia Tenggara Satu tiang penyangga untuk 6 lajur jalan dengan lebar seluruhnya 25 meter Bahkan Konstruksinya yaitu Cakar Ayam Nah sampai sekarang Filosofi Cakar Ayam pun dipakai untuk fondasi membangun rumah Jadi fondasi Cakar Ayam itu dipercaya sangat kokoh dan kuat menopang sudala beban Jadi kayaknya filosofi fondasi Cakar Ayam cocok loh Dibuat untuk fondasi hubungan percintaan sobat youtube yang lagi labil dan tempat yang tempat berat Nah sobat youtube Jadi itulah cerita singkat tentang tol ayam Ya antinya yuk kita dukung deh upaya tolisasi Tolisasi Bapak mengenai jalan tol maksudnya ya Ini jalan-jalan di Indonesia Memang sih masih banyak tol yang bermulus Tapi ya not bad lah Untuk kondisi sekarang Kita nikmatin aja yang ada Syukuri apa yang ada Nah sobat youtube Saya ajak sekarang Sobat youtube menikmati perjalanan tol ayam pada waktu magib menjelang malam Kami teman Indonesia Kalau ada manfaatnya dari video ini Jangan ragu subscribe, like, komen, dan share ya Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita nikmati perjalanan tol ayam waktu magib menjelang malam Sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati